Selamat pagi, narasi pagi kembali hadir dengan sejumlah kabar terkini bersama Kudeboro Mulya. Ada warning nih dari Kapolri untuk anggotanya yang melakukan pelanggaran juga update kasus dari pembunuhan Brigadir Yosua. Dari dunia transportasi pembangunan MRT fase 2A dimulai. Ada juga kabar dari parlemen di mana ketua DPR RI dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Waduh, ada apa lagi nih bu puan? Yuk kita cek selengkapnya. Kapolri lagi-lagi mewanti-wanti jajarannya untuk gak melakukan pelanggaran. Ia pun gak segan-segan untuk mencopot anggota Polri yang membandel. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo tegas mengingatkan seluruh jajaran polisi untuk gak melakukan pelanggaran. Khususnya yang mencederai rasa keadilan di masyarakat. Instruksi ini ia sampaikan langsung pada 12 September 2022. Jenderalistio menggunakan analogi ikan busuk untuk menggambarkan bagaimana kesalahan dan kekeliruan juga dominan terjadi dari pucuk pimpinan. Ia lantas mengimbau agar jajaran polisi bisa saling mengingatkan. Termasuk soal anak buah yang sah-sah saja menegur atasannya jika memang kedapatan melakukan tindakan kurang baik. Ikan busuk tentunya mulai dari kepala. Mari kita saling mengingatkan, atasan mengingatkan anak buah. Anak buah juga sama menyampaikan kemudian sepertinya ini salah. Dan itu sah-sah saja. Jangan biasakan rekan-rekan pada saat menerima sesuatu yang mungkin gak pas, terus rekan-rekan gak berani untuk menyampaikan pendapat rekan-rekan. Karena ini untuk kebaikan institusi. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga menegaskan kalau iya gak segan-segan menindak tegas termasuk mencopot dan memecat anggotanya yang terbukti melanggar aturan. Jenderal Listio juga menyinggung perihal perjudian yang dinilai mengarah pada konsorsium 303. Konsorsium ini mencuat di tengah ramainya pemberitaan soal kematian Brigadir Osua. Terhadap isu konsorsium 303 sendiri, Listio memang menyorotinya dengan serius. Belum lama, Kapolri mengaku sudah mengerahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus perjudian ini dan mencekal mereka yang terlibat. Ia bilang ini demi menjaga maruah dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar berkait dengan masalah judi, berkait dengan masalah penyakit masyarakat, negara dengan pusing, beban yang cukup berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara, tolong diberantai. Kalau ada laporan, saya gak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya coba. Konsorsium 303 selama ini dikait-kaitkan dengan Ferdi Sambo, yang disebut-sebut jadi pimpinan konsorsium dan menjadi backingan sejumlah bandar judi. Dalam grafik yang beredar di media sosial, nampak sejumlah nama anggota Polri lain yang diduga ikut terlibat. Selain itu, ada pula sejumlah bisnis ilegal yang tertera di sana, yang dinilai didukung oleh konsorsium ini. Beberapa di antaranya adalah bisnis tambang ilegal dan minuman keras. Ini bukanlah kali pertama Kapolri Jenderal Listio Sigit menegur jajarannya. Pada 2021 silang, ia juga pernah lontarkan hal yang sama. Pada saat itu, ia bahkan mencopot 7 pejabat polisi yang dinilai melanggar aturan. Kini, saat institusinya jadi sorotan usai kematian Brigadi Riosua, Listio nampak makin gencar mewanti-wanti jajarannya. Dalam kasus pembunuhan Brigadi Riosua, setidaknya puluhan polisi sudah dicopot dari jabatannya. Dimana di dalamnya termasuk 5 perwira Polri yang dipecat dengan tidak hormat termasuk Verdi Sambung. Wah, kita dukung nih langkahnya Pak Kapolri. Tapi semoga implementasinya betul-betul dijalankan dengan baik ya. Jangan sampai cuma jadi sebatas omongan aja. Memasuki bulan kedua, pengusutan kasus tewasnya Brigadi Riosua masih terus bergulir nih. Kejaksaan Agung tengah siapkan jaksa penuntut umum untuk mengawal dugaan obstruction of justice dalam kasus ini. Sebanyak 43 jaksa penuntut umum ditunjuk kejaksaan Agung. Oleh jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana umum sesuai dengan terbitnya surat perintah penunjukan JPU. Nantinya, mereka akan mengawal dugaan obstruction of justice. Dengan tersangka Verdi Sambung dan 6 anggota Polri lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadi Riosua Huta Barat. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana bilang tim jaksa itu dibentuk. Usai Kejagung menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari Direktural Tindak Pidana Cyber Barat Skrim Polri. Dalam SPDP yang diterima Kejagung, Serdi Sambung CS diduga melakukan tindak pidana karena menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadi Riosua. Seluruh tersangka diakini mengaburkan keberadaan CCTV di sekitar TKP. Atas hal ini, para tersangka diduga melanggar pasal berlapis. Sejauh ini, Polri pun telah menetapkan 7 orang tersangka. Dari 7 tersangka Obstruction of Justice, Polri telah memecah Tidak Hormat Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Jerry Raymond Siagian, dan Verdi Sambo. Selain itu, Senin 12 September 2022 kemarin, Komnas HAM secara resmi menyerahkan laporan penyelidikan akhir kasus pembunuhan Brigadi Riosua ke pemerintah melalui Menko Polhuka Mahfud MD. Dalam laporannya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menarik dua kesimpulan besar yang dilakukan Verdi Sambo ke Brigadir Riosua, yakni Extrajudicial Killing dan Obstruction of Justice. Kami berkesimpulan, pertama, bahwa telah terjadi Extrajudicial Killing yang dilakukan oleh Al-Malini Saudara FF terhadap Al-Mahfud Brigadir Riosua. Yang kedua, kesimpulan kami yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematik apa yang tersebut sebagai Obstruction of Justice. Yang sekarang juga sedang ditangani oleh pendidik. Terkait temuan itu, Komnas HAM meyakini memang sudah jelas terjadi pembunuhan berencana seperti yang diatur dalam 340 KUHP. Komnas HAM juga mendorong agar Verdi Sambo dihukum seberat-beratnya dan berharap pengadilan dapat mengedepankan prinsip peradilan yang adil dalam menyidang kasus tersebut. Dari dua kesimpulan pokok itu, maka kami percaya pengenangan pasal 340 KUHP yang dilakukan oleh pendidik itu dikunci oleh dua kesimpulan pokok itu. Artinya, terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip-prinsip per prior. Majelis Sakit bisa memberikan hukumannya seberat-beratnya dan simpah kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak di dana. Menanggapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, meski laporan itu bukan bagian dari proses hukum, tapi dapat menjadi info tambahan dalam mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Resulat. Ini laporan Komunas HAM dan Komunas Perempuan terdakut di dalamnya. Ini adalah hasil laporan yang tidak pro-justisia. Oleh sebab itu, ini kita sampaikan agak jadwal polisi yang mendalami. Kita kawal terus ya, gimana kelanjutan kasus pembunuhan berancana ini sampai ketemu titik terang. Bagi warga Jakarta, siapa di sini yang kemana-mana pakai jasa transportasi MRT? Ada update nih, kini pembangunan MRT fase 2A sudah dimulai. Pembangunan proyek CP202 MRT Jakarta fase 2A resmi dimulai. Hal itu ditandai dengan berlangsungnya ground-breaking CP202 MRT Jakarta fase 2A yang diselenggarakan di kawasan Kota Tua Jakarta Barat pada Sabtu 10 September 2022 pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, dimulainya proyek lanjutan MRT Jakarta ini merupakan komitmen pemerintah dalam membangun konektivitas perkotaan melalui angkutan masal. Ia mengungkapkan pemerintah juga akan terus konsisten membangun angkutan masal yang bisa menghubungkan tempat-tempat wisata. Rute MRT fase 2A ini akan melewati kawasan warisan sejarah seperti Kota Tua. FYI, pembangunan MRT fase 2A ini rencananya terdiri dari 7 stasiun bawah tanah yang akan membentang sepanjang 6,3 km mulai dari Tamrin sampai ke Jakarta Kota. Pembangunan konstruksi MRT fase 2A sendiri terbagi atas 3 paket, yakni CP201, CP202, dan CP203. Untuk paket CP201 akan membentang sepanjang 2,7 km yang menghubungkan stasiun Tamrin dan Monas. Pengerjaannya sendiri telah mencapai 42,7% sejak dimulai pada 15 Juli 2020. Sementara kontrak kerja paket CP202 sendiri ditanda tangani pada 18 Juli 2022 dan akan menghubungkan harmoni sawah besar melewati 3 stasiun bawah tanah yakni stasiun harmoni, sawah besar, dan mangga besar. Untuk paket CP203, sejak pengerjaannya dimulai pada 18 September 2021, kini progresnya mencapai 15%. Nantinya akan menghubungkan Glodokota dengan jalur sepanjang 1,3 km. Nah, rencananya proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2028 mendatang. Meski begitu, Direktur MRT Jakarta Muhammad Aprindi menuturkan pembangunan fase 2A khususnya paket konstruksi CP202 punya sejumlah tantangan mulai dari teknis hingga sosial budaya. Dia menjelaskan stasiun dan terowongan dalam fase ini akan dibangun bertumpuk 4 atau istilahnya stack station dan stack tunnel karena lahan yang terbatas dan jalur yang dibelah oleh kanal. Selama proses pembangunan CP202 MRT Jakarta fase 2A, ada dampak lingkungannya juga nih. Pihak MRT menyebut total ada 550 pohon terdampak yang bakal diganti dengan 5.170 pohon pengganti. Sementara itu, 33 pohon akan direlokasi ke lokasi yang ditentukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Selain itu, ada juga masalah lain dalam pengerjaan proyek konstruksi ini, yakni terkait anggaran. Kabarnya, ada pembengkakan biaya pembangunan proyek MRT Jakarta fase 2 menjadi Rp26 triliun dari sebelumnya Rp22,5 triliun. Anggaran ini berasal dari dana penjaman kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Presiden Jokowi sampai-sampai memanggil sejumlah menteri imbas biaya pengerjaan yang membengkak. Menho Budi menyebut dirinya sudah meminta tim untuk melakukan evaluasi sesuai permintaan pak presiden dan meminta agar bajet konstruksi gag terlalu tinggi. Sedikit demi sedikit, mulai dikembangin nih layanan transportasi publik. Dipakai ya ges ya, semoga optimal mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Buntut rayakan ulang tahun kalah rakyat demo BBM, Puan Maharani dilaporkan ke MKD. Pelaporan ini dilakukan oleh Joko Prioski, seorang aktivis sekaligus ketua umum Kaukus Muda Antikorupsi pada Senin-Siang 12 September 2022 kemarin. Puan dilaporkan sebab dinilai sudah melanggar kode etik, gara-gara enggak menskor serapat paripurna saat ada kejutan ulang tahun untuk dirinya yang berbarengan dengan demo kenaikan harga BBM selasa 6 September 2022 lalu. Ada pun barang bukti pelaporan ini. Ialah berupa video dan tangkapan layar atau screenshot kejadian yang beredar di media. Sebagaimana yang diketahui, pada 6 September lalu terjadi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM oleh kelompok buruk. Di saat yang bersamaan, DPR tengah mengadakan rapat paripurna yang beragendakan pidato oleh Puan Maharani dan penyerahan laporan kinerja DPR tahun sidang 2021-2022. Namun, di tengah-tengah rapat, terdengar sorak-sorak ucapan selamat ulang tahun untuk Puan. Para anggota Dewan pun nampak langsung berdiri sambil bertepuk tangan dan kompak menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Sementara di kursi pimpinan, Puan juga ikut berdiri dan bertepuk tangan seraya tersenyum. Alhasil, warganet pun mengecam dan mengkritik tindakan Puan dan anggota DPR yang dianggap gag etis ini. Alih-alih menemui masa demo, mereka malah merayakan ulang tahun di kalah rapat. Joko Prioski sang pelapor pun mendesak agar Puan diperiksa secara etik dan melakukan permohonan maaf. Tapi nih, Wakil Ketua MKD yang juga anggota fraksi PDIP, Juni Mart Girsang bilang, Puan gak melanggar apapun terkait perayaan ultah itu. Dia berlasan kalau itu adalah bentuk spontanitas dan masih manusiawi. Juni Mart justru menanyakan, ada di pasal berapa pelanggaran kode etik yang dituduhkan? Menanggapi pelaporan ini, akademisi sekaligus peneliti pada Pusat Studi Transformasi Sosial dan Pembangunan Universitas Erlangga, Suko Widodo menuturkan posisi Puan sebagai Ketua DPR diakini gak bikin laporan ini diproses. Suko menambahkan, secara budaya organisasi sebetulnya sasa saja merayakan ulang tahun. Namun, yang menjadi soal adalah asas kepatutan. Terlebih lagi, status Puan sebagai wakil rakyat dan perihal ulang tahun yang jadi urusan privat. Ya, ini soal asas kepatutan sih ya. Apalagi, ini terjadi di tengah masyarakat yang sedang menanti wakil rakyatnya bersuara soal kenaikan harga BBM. Kita tunggu aja gimana update pelaporan ini ke depannya. Itu tadi 4 menu sarapan informasi dari Narasi Pagi hari ini. Besok, Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Selamat beraktifitas semuanya. Semangat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!